Halo Youtube Dan jangan lupa juga bersyukur atas nimat kesehatan yang telah diberikannya kepada kita So, bagi teman-teman yang sakit, semoga ada angkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Ya, so, jadi di video kali ini agak singkat aja ya Jadi, persis seperti judul apa yang kalian lihat Jadi, di sini ada salah satu teman atau saudara-saudara pun kita yang ada di negara Malaysia Dia merekomendasikan saluran untuk mere-act dari salah satu yang berjudul Bapak Jokowi kaget mendengar besarnya gaji upah pekerja Indonesia di negara Malaysia Jadi, setelah saluran telusuri gitu ya Setelah saluran cek gitu Ternyata ada juga salah satu Youtuber Malindo Damai ya, kalau nggak salah Malindo Damai nama channel dia Dia sudah mere-act dari salah satu video ini Tapi sebelum dia membuat nama channel dia Malindo Damai Jadi, saluran juga udah tahu sebenarnya ya Dia membuat nama channel dia sebelum Malindo Damai ya Dia membuat nama channel dia Sunan Tapis Sebenarnya sih, saluran juga udah kenal dengan Bang Sunan Tapis Salah satu Youtuber juga yang ada di Tagerang Jadi, saluran juga selalu udah melihat channel dia gitu Ya, sebenarnya saluran juga udah kenal dengan Bang Sunan Tapis ya Karena saluran juga sering kontakkan dengan beliau Sering SMS-an, sering chatting-an Sering tukar pikiran tentang Youtube dengan Bang Sunan Tapis gitu ya Yang saya salutkan dari Bang Sunan Tapis ini gimana ya Video-video dia itu semuanya tentang Malaysia gitu Tapi, hanya dengan satu tujuan Yaitu untuk memesrahkan kedua negara ini Indonesia dan Malaysia gitu loh Ya, oke lah teman-teman Jadi, tanpa bahasa-bahasi lagi Tanpa banyak berbicara lagi Yuk, mari kita lihat video yang dimana Bapak Jokowi terkejut Mendengar upah seorang pekerja TKI Yang ada di Malaysia Sebagai kalian yang bersinggah channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersemangat lagi Jadi, seperti biasa kita hitung mundur 3, 2, 1, mulai Gajimu sebulan atau sehari Atau seminggu berapa? Sebulan Sebulan? Kalau boleh Kalau boleh Kalau boleh Kalau bisa Bapak Jokowi bertanya Sebulan gaji berapa? Ini seperti interview ya 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 ringgit 1,500 ringgit Hantur 5 jutaan ya 1,500 ringgit itu berarti berapa juta itu? Ya, hantur 5 jutaan 4,5 lah 4,500 4,5 jutaan Masih ada yang lebih besar lagi? Yang manen Kalau yang manen berapa? Yang manen itu kadang bisa 2 ribu lebih Oh, kalau yang manen bisa 2 ribu lagi Kenapa kamu nggak ikut manen? Nggak berani Berani Resikonya besar Resikonya besar Kenapa manen, resiko, resiko Pakai sub-bit itu Pakai sub-bit Sama pub tinggi 12 meter Kita sub-bit itu Kan punya gini-gini kan? Berat lah Masih muda Terus kalau itu gaji 4,5 juta Terus apa? Dipakai untuk makan Dan rumah berapa itu? Sisanya Atau sisa berapa sebulan? 1 ribu lah kirim ke rumah Kehidon Sisanya seribu Bila dikirim Oh ya gede dong Ya Alhamdulillah Kalau seribu kan 3 juta kan? Ya gede Ya udah Udah berapa tahun bekerja di sini? 8 tahun Udah 8 tahun di negeri jiran Masih apa? Masa silandat Alhamdulillah Masih apa? Ya berarti kan jadi Sekarang pertanyaan saya Tadi saya sampaikan Negara kita Indonesia ini memiliki 17 ribu pulau Kita memiliki 17 ribu pulau Sebutkan 5 saja pulau yang kita miliki Pulau Jawa Satu Mana? Pulau Jawa Pulau Jawa Betul Dua Kalimantan Pulau Kalimantan Tiga Pulau Bali Empat Pulau Papua Betul Lima Sumatera Pulau Sumatera Ya udah Sepedanya diambil Ini ada anak yang sekolah di CLC Ya oke lah teman-teman Jadi inilah dia Ini mungkin salah satu video yang mana Pak Jokowi langsung menelusuri ke negara jiran Ke negara Malaysia ya kalau gak salah Jadi ada beberapa TKI yang Gimana ya Ada beberapa negara rakyat Indonesia yang bekerja di negara Malaysia TKI gitu kan Jadi di interview oleh Bapak Jokowi Ya seperti kita ketahui dalam bercanda Tapi tegas gitu loh Mampu menggawami rakyatnya gitu kan Jadi menurut sahalan sih tentang video ini Ya benar juga sih ya Memang gaji di negara Malaysia Memang begitu besar sih menurut sahalan gitu ya Karena beberapa keluarga sahalan juga pernah Bekerja di negara Malaysia Menjadi TKI di negara Malaysia Setelah pulang Alhamdulillah mereka mempunyai Segala hal yang mana sebelumnya mereka tidak punya gitu ya Jadi sebenarnya sih kalau sahalan kaji-kaji gitu kan Seumpamanya nih gaji di sana sekitar 1.500 ringgit Sekitar 5 jutaan lah bisa kita bilang Jadi sebenarnya sih kalau di Indonesia Gaji 2 jutaan dibanding gaji 4 jutaan di negara Malaysia Tapi di negara Malaysia kan kita gimana ya Lain lagi membeli pakan Untuk makan kita sehari-hari Tempat tinggal kita gitu kan Membeli pakaian Dan ya peralatan untuk sehari-hari gitu kan Mungkin menurut sahalan sih Indonesia dan Malaysia itu Masalah gaji sih ya Kalau masalah gaji sih 11-12 gitu ya Karena di Malaysia begitu besar penggaji Menurut sahalan sih Pengeluaran juga besar gitu kan Terkecuali kita ya memang betul-betul menahan Untuk perubahan nasib kita gitu Karena di Malaysia juga sahalan ketahui bahwasannya Ya segala pakaian Segala kebutuhan sehari-hari juga mahal gitu kan Jadi di Indonesia seandainya kita bergaji 2 juta gitu kan Gimana ya Mencukupi gitu Karena di Indonesia hampir rata-rata Kebutuhan sehari-hari Karena kebutuhan kita sehari-hari di Indonesia itu Ya bisa dikatakan masih minim gitu kan Bisa terjangkau gitu Sesuai dengan isi kantong gitu ya Walaupun kita bekerja di negara Malaysia Walaupun gajinya itu besar Tapi ya sedikit kita menahan Segala kebutuhan kita sehari-hari Mungkin itu bisa jadi kita sukses gitu kan Jadi sebenarnya sih Kalau di Indonesia juga Kalau pekerja sawit juga 11-12 sih gajinya ya Kalau di Malaysia itu sekitar 4,5 jutaan Jadi di Indonesia juga Kalau masalah pekerja sawit Atau pemaninnya gitu kan Jadi itu sekitar 100 ribuan per hari Juga dapet ya teman-teman Jadi 150 ribu juga dapet Karena Sahlan kenapa bisa tahu gitu kan Karena sahlan juga Saat ini bekerja di kelapa sawit gitu Di pabriknya gitu Di pengolahan kelapa sawit gitu Jadi sahlan juga tahu Bagaimana persis gajinya Seorang kelapa sawit gitu Bekerja kelapa sawit gitu Tapi ya menurut sahlan sih Di negara Malaysia itu ya gaji memang besar Tapi agak sedikit menahan Dan sesuatu kehidupan kita Mungkin kita bisa mendapatkan Suatu hal yang Lebih memuaskan gitu ya Jadi di dalam video ini Bukan maksud sahlan untuk Membedakan negara Indonesia dan Malaysia gitu ya Kita kan tahu bahwasannya Indonesia dan Malaysia ini Seperti kakak beradik gitu ya Saudara serumpun gitu kan Yang mana Mayoritasnya itu memang Satu akidah dan satu Agama gitu Yang mana mayoritas Indonesia dan Malaysia itu Satu akidah dan satu agama gitu Satu tujuan gitu Ya walaupun kita berbeda-beda baik dari Indonesia dan Malaysia Walaupun isi Orang yang berbeda-beda gitu Berbeda-beda agama itu Contoh nih di Indonesia Di Indonesia kan binaika tunggal ika kan Jadi bermacam suku dan bangsa gitu Dan budaya gitu Jadi bermacam-macam agama gitu Intinya kita Tercipta dari tanah kembali ke tanah Kulit sama hitam Rambut sama hitam gitu loh Jadi ketika kita nanti meninggal ya Bukan kita ditanyakan kamu warga apa Kamu Punya harta apa Kamu punya Ya dan lain sebagainya gitu kan Kamu ditanyakan Siapa Tuhan kamu Siapa saudara kamu Siapa kitab kamu Dimana Qiblat kamu itu kan Jadi So jadi saya Salah Ardigan disini Lebih dan kurang salah minta maaf Jika ada kesalahan di dalam video ini Harap dimaklumi Mana tahu ada perkataan Salah yang kurang pantas untuk didengar Kurang enak untuk didengar Cara pembahasan Salah yang kurang detail gitu ya So jadi saya Salah Ardigan untuk mengundurkan diri Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya